Goh Jinwei berasal lari maraton usai kalahkan Ratu Bulu Tangkis India di Sudirman Cup 2023. Tunggal Putri Andalan Malaysia di Sudirman Cup 2023, Goh Jinwei angkat bicara usai berhasil menaklukkan Ratu Bulu Tangkis India. Sebuah plot twist yang menarik terjadi di persaingan grup C Sudirman Cup 2023. Grup yang awalnya diprediksi bakal memiliki persaingan ketat karena diisi oleh India, Taiwan dan Malaysia yang memiliki kekuatan kurang merata itu malah berakhir berbeda. India yang dianggap sebagai lawan berakhir tak bergaya saat bertemu Taiwan dan Malaysia. Malaysia bahkan berhasil meraih kemenangan telat atas India dengan skor 5-0. Skuad negeri Jiran berhasil membabat bersih India dalam 5 partai, Malaysia memastikan kemenangan mereka lewat tunggal putrinya, Goh Jinwei yang turun di partai ketiga. Goh Jinwei berhasil membawa Malaysia unggul usai mengalahkan Ratu Bulu Tangkis India, usarlah fengkata sindu dengan skor 14-21-21-10-22-20. Usai berhasil memastikan keunggulan Malaysia, Goh Jinwei mengakui jika menghadapi sindu seperti lari maraton yang panjang, Itu seperti sebuah lari maraton, saya menunggu pertandingannya berakhir, saya tidak memikirkan menang atau kalah, saya hanya memberikan yang terbaik, tutur Jinwei. Di game ketiga, itu tentang memulai semuanya kembali. Goh lantas mengakui jika momen ini adalah kemenangan terbesarnya dan berharap ia lebih kuat ke depannya. Tentu saja, ini salah satu kemenangan terbesar saya, tapi saya berharap untuk menjadi lebih kuat, tambah Jinwei. Setelah memenangi laga menghadapi India, Malaysia kini akan melakukan pertarungan terakhir kontra Taiwan pada 17 Mei 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton!